Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, channel Beodongawi Video kali ini Saya akan membahas Problem atau masalah-masalah yang sering dialami ketika kita menggunakan driver btl atau power btl dan juga cara mengatasinya sebelum masuk ke videonya silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih oke kita lanjut ke videonya ya setelah di video sebelumnya kita membahas perbedaan antara ocel dan juga btl video sebelumnya yang belum nonton silahkan ditonton, nah kali ini kita akan membahas problemnya atau masalah yang sering dihadapi atau didapati ketika menggunakan power dengan sistem atau model btl jadi apa namanya bagi teman-teman yang penasaran atau ingin menggunakan btl ya silahkan simak video ini sampai selesai agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat nanti teman-teman merakit power btl itu teman-teman sudah tahu cara mengatasinya seperti itu oke langsung saja ke cara yang pertama ya ke intinya saja langsung yang pertama adalah speaker jebol atau 10 speaker terbakar ya jadi mengapa hal tersebut bisa terjadi jadi 10 speaker terbakar itu memang menjadi masalah utama yang dialami pada power dengan model btl banyak sekali teman-teman yang apa namanya mengalami ya atau juga wah kenapa saat saya pakai power btl kok speaker nya 10 nya kebakar terus ada juga yang wah jangan pakai power btl gampang membakar 10 speaker nah berarti dengan adanya pendapatan seperti itu berarti power btl itu memang ditakuti karena yang pertama itu tadi gampang merusak speaker sebenarnya tidak selalu ya tidak selalu seperti itu sebenarnya semua power juga kalau apa namanya pengaplikasiannya tidak benar atau kurang benar itu juga bisa merusak 10 speaker nah jadi penyebabnya apa penyebab 10 speaker terbakar itu apa yang pertama bisa dari DCO DCO nya yang tinggi itu juga bisa merusak 10 speaker nah jadi 10 speaker itu membutuhkan tegangan AC dia itu butuh tegangan AC supaya bisa bunyi kalau dia pakai tegangan DC maka akan kebakar maka dari itu output dari power amplifier itu diusahakan DCO nya 0 supaya tidak merusak 10 speaker seperti itu nah jadi cara mengatasi nya teman-teman bisa men setting DCO atau teman-teman pastikan bahwa DCO teman-teman itu bagus sebelum membunyikan speaker atau membunyikan power teman-teman jadi dipastikan dulu DCO nya sudah fix sudah bagus baru dimainkan untuk power nya lalu selanjutnya yang bisa merusak speaker itu adalah power yang clipping clipping clip clip itu adanya artinya apa power itu sudah ada di titik tertinggi maksudnya sudah mencapai level maksimal power itu jadi ketika power sudah mencapai di titik maksimal tapi masih dipaksa untuk lebih lebih keras lagi nah ini kan power di titik maksimalnya ini ya itu dipaksa untuk lebih keras lagi nah pemaksaan itu loh yang bisa merusak 10 speaker karena apa namanya gelombang gelombang dari output speaker dari output power itu kan sinus gelombangnya sinus itu gini nah gini sinus nah ketika power clipping itu dia sinyalnya sudah menjadi kotak atasnya itu sudah lurus begini sudah mendekati kotak nah saat itu saat sinyalnya berubah menjadi kotak itu maka apa namanya output dari power ini itu bisa merusak 10 speaker seperti itu seperti itu apa namanya ketika teman-teman pakai power btl itu diusahakan apa namanya ya nyetelnya jangan terlalu over nyetelnya jangan terlalu over harus tahu batasan-batasannya jadi supaya powernya itu tidak clipping karena kalau power sudah clip tapi masih dipaksa untuk maksimal lagi nah itu yang terjadi itu speaker kita rusak lalu kan apa namanya ada ya alat untuk mengatasi clipping itu seperti limiter limiter ya limiter itu rem jadi supaya power kita itu tidak clipping nah ini kalau power rakitan itu kan jarang yang pakai apa namanya limiter ya jadi ini harus pintar-pintarnya operator bagaimana dia bisa kupingnya itu peka maksudnya pendengarannya peka terhadap ini power ku udah clipping atau belum kalau sudah ya ya sudah main segitu saja gak usah di gak usah dipaksa untuk lebih keras lagi karena kalau dipaksa ya percuma bukan semakin horok tapi semakin rusak speakernya gitu jadi intinya jokinya itu harus tahu batasan-batasan dari power btl kalau dirasa sudah ini sudah suara sudah enak nih sudah sudah belum clipping tapi sudah enak ya sudah main disitu saja jangan wah ini suaranya kok sudah enak tapi kok kurang rasanya kurang ya pengen lebih horok lagi pengen lebih kenceng lalu diputar lagi potensiunya ditambah gainnya dan akhirnya sepulnya yang jebol speaker yang jebol nah itu masalahnya lalu juga apa namanya bisa teman-teman kasih speaker protector ya untuk power btl ini supaya jika terjadi apa namanya jika terjadi transistor yang jebol atau ada power trouble itu tidak langsung ke speaker jadi bisa diputus oleh speaker protector seperti itu lalu untuk masalah yang kedua adalah transistor final yang panas nah ini juga masalah utama ya jangan pakai power btl finalnya gampang panas power btl panas itu banyak ya apa namanya anggapan-anggapan seperti itu tapi itu adalah opini yang benar fakta jadi power btl itu memang panas jika dibandingkan dengan power osl biasa nah maka untuk cara mengatasinya teman-teman bisa menambahkan set final pada power amplifier btl misalkan teman-teman biasanya kalau pakai osl ini ya di supply 20 ampere 45 ct pakai 6 set misalkan kalau di btl teman-teman tambahkan 2 set atau 1 set misalkan teman-teman di ocl apa namanya 55 ac supply nya 20 ampere 55 ac pakai 6 set disini ya tambahkan 1 set atau 2 set pokoknya dilebih-lebihkan untuk terminalnya 1 set sampai 2 set lalu untuk setting biasnya juga jangan tinggi-tinggi jangan tinggi-tinggi ya di 0,30 atau 0,35 sudah jos lah ya jangan terlalu tinggi karena nanti bisa menyebabkan power amplifier btl itu panas finalnya lalu bisa juga diatasi dengan pemilihan hedging yang tebal hedging nya yang bagus dibaut yang kenceng ya dibaut yang kenceng dan juga pakai pasta fun atau final eh kipas yang high speed supaya bisa mengatasi panasnya tersebut seperti itu pokoknya finalnya itu di apa namanya di dirakit dengan agresoris yang bagus maksudnya dengan edge yang bagus dengan kipas yang bagus lebih bagus dari yang ocl ini ya supaya bisa menanggulangi panas dari si btl tersebut nah lalu oh iya eh apa namanya bisa juga ya untuk speakernya itu untuk speaker yang kita pakai sering jebol bisa juga karena buat speaker yang terlalu kecil yang terlalu kecil jadi power btl ini apalagi dengan supply yang tinggi ya supply 30 ampere misalkan 55vac itu speakernya harus yang tinggi wattnya minimal 1000 kalau cuma pakai acr misalkan ini btl ya pakai speaker pakai speaker acr 15600 wattnya cuma 500 rms dan supply nya 30 ampere 55vac yang gak kuat speakernya karena tenaga dari btl ini tinggi jadi teman-teman harus usahakan pakai speaker yang wattnya gede juga seperti itu supaya antara watt speaker dan watt power itu bisa balance gede sama gede nya gitu jadi gak gak tersiksa speakernya kalau pakai btl tapi apa namanya pakai power btl supply gede tapi speakernya wattnya di bawah 1000 ya kasihan speakernya gitu jadi itu juga perlu diperhatikan ya lalu selanjutnya apalagi yang sering di alami trafo panas ya trafo atau kiprok panas nah itu bisa juga terjadi karena elko yang kurang kan di video sebelumnya saya sudah jelaskan kalau power btl ini dia membutuhkan apa namanya PSU yang terregulasi atau PSU yang bagus PSU yang gede intinya terutama di elko nya harus harus elko nya itu harus kuat menampung kapasitas listrik yang gede karena ini power nya boros daya seperti itu jadi kalau trafo atau giprok nya panas bisa juga terjadi karena elko nya kurang elko nya kurang 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 sumbernya bisa juga kurang atau mikro farad nya yang kurang kapasitas elko nya lalu masalah selanjutnya juga suara yang apa namanya bass nya tidak loss ya bass nya itu apa namanya ngambang tidak bertenaga nah itu terjadi juga karena PSU nya lagi lagi PSU nya jadi apa namanya ini sering ya saya juga pernah mengalami hal ini ketika pakai power OCL dengan supply sekian itu suaranya enak ketika diganti pakai BTL PSU nya sama ya diganti power nya pakai BTL itu malah tidak suaranya tidak enak harusnya kan secara logika kan lebih enak lebih kuat suaranya lebih horor pakai BTL tapi enggak enggak apa namanya enggak malah sebaliknya malah suaranya jadi enak ya itu tadi karena PSU nya kurang mencukupi PSU nya kurang mencukupi jadi sekali lagi kalau teman-teman mau main BTL ya PSU nya harus bagus trakonya bagus giprok bagus elko nya harus ori kapasitasnya tinggi 10.000 mikro minimal supaya apa namanya itu tadi pakan atau yang disupplykan ke power ini bisa mencukupi bisa bisa tercukupi dengan sempurna intinya seperti itu nah itu saja yang biasa saya sampaikan ya jika ada masalah masalah yang lain silahkan teman-teman tulis di kolom komentar masalah apa yang teman-teman sering alami ketika menggunakan power BTL nya nanti supaya teman-teman yang lain juga ikut komen kita berbagi ilmu sharing di channel ini semoga bermanfaat bisa memberikan ilmu bermanfaat bagi teman-teman semua sekian yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam damai josh